Welcome brother, sister, dimana pun kalian berada, balik lagi bersama gue di Cizure, teman-teman Kita akan main flekek dan menebak bendera dari kue ulang tahun, teman-teman ya Selamat ulang tahun Selamat hari ulang tahun Selamat ulang tahun Siapa yang ulang tahunnya deket-deket ini, teman-teman, di bulan ini, kalau nggak mungkin minggu ini Atau mungkin hari ini Aku ucapkan selamat ulang tahun ya, teman-teman ya Kue bendera Bisakah Anda menyebutkan negara-negara yang diwakili dalam setiap foto kue bendera? Oke, kue bendera guys, kayaknya enak banget ya Nomor 1 guys Aduh, ini mah USA nggak sih? Sumpah kreatif banget nih, ini buat bunda-bunda ya Ini bisa menjadi suatu inspirasi kreatif ya untuk anaknya di rumah kalau ulang tahun Ini USA Gila, keren coy Dia pake blueberry, terus ditambahin kayak krim-krim ya Aduh, mantep banget itu ya Waduh, ini Francis nggak sih? Tapi kenapa? Bentuknya kayak amogus ya, teman-teman ya Ditambahin ada miniatur evil tower Ada keju Ini bikinnya pake apa dah? Plastisin lilin nggak sih, teman-teman? Kayak lilin ya, yang suka dibentuk-bentuk sama anak-anak itu Lah, kalau kayak gitu nggak bisa dimakan dong Ini Francis ya, teman-temannya Friends Amogus gitu Amogus Francis ya Waduh, Jamaika guys Itu krim-krim warna hijaunya diatu-atu-atu-atu-atu-atu gitu guys Dipencet-pencet ya Gila, ini pasti bikin effort banget nih Pokoknya kepada ibu-ibu yang ngebikin ini kue bendera Ini kamu hebat banget ya Kok gue jadi kayak trik popobia gitu ya guys Yang merinding ini gue ngeliat bendera Jamaika yang titik-titik total-total gitu ya Tapi bagus sih Dan ini masih dalam kotak coy Jamaika Ih, cakep jadi lapar coy Nah, ini Meksiko nggak sih guys? Ada elang sama lagi gigit ulernya itu elangnya ya Untuk toppingnya itu dia tutupin pakai warna hijau, warna putih, sama warna merah Nah, ini gue masih penasaran sampai sekarang sih ya Ini dia pakai apa ini warna-warna ini? Maksudnya pakai plastisin lilin sih? Kan nggak mungkin nggak bisa dimakan Beracun yang ada ya Soalnya dia bentuknya kayaknya lentur, pakai marshmallow kah? Meksiko Gila, kreatif coy Itu bikinnya susah loh Sumpah itu kalau nggak pakai pelilin plastisin itu susah bikinnya guys Duh, kayak gini juga kan Di bawahnya ada kue Black Forest ya Di atasnya ditambahin kayak topping bendera UK teman-teman Bendera dari United Kingdom ya Bisa dimakan nggak sih ini toppingnya rasanya ingin kumakan itu ya Biar aku pinter geografi gitu nantinya Inspirasi banget nih ulang tahun nih cuy UK United Kingdom Nah loh Ini belum matang nggak sih kuenya? Terus dia sama seperti yang tadi Jamaika teman-teman ya Jadi dia nggak pakai yang namanya lilin plastisin atau apa itu Gua nggak tahu ya Marshmallow Tapi dia pakai krim-krim lagi ya Terus dikasih pewarna makanan Baru udah dipencet-pencet Ini bendera Luxembourg nggak sih? Eh bukan ya Rusia ini guys Tapi birunya biru muda ya Harusnya birunya biru tua nih Ya nggak apa-apa lah ya Mungkin dia kehabisan warna biru tuanya Jadi pakai warna biru muda ya Nggak apa-apa ibu-ibu tenang aja ibu-ibu Nggak mirip juga nggak apa-apa kok Yang penting kamu sudah berusaha untuk membahagiakan anakmu ya Rusia Wih dih Turki guys Turki Cakep banget nih Oh ini kayaknya gua tahu dia pakai apa deh bikinnya Ini kayaknya semacam sagu gitu nggak sih Dia bentuk Nggak ngerti juga sih ini Gua nggak pernah bikin kue masalahnya guys ya Tuh bintang-bintangnya di bawah Terus dilapisi sama warna merahnya Masa sih pakai kain kan? Nggak mungkin kain ya Turki ya guys Mantap Bulan dari bintang itu mantap Wih Kroasia nggak sih ini? Cakep bener ini Kroasia guys Pinggir-pinggir itu kayak kasih permen marshmallow ya Digulung-gulung gitu guys Di atasnya ada logo Kroasia itu Kayak papan catur merah hitam Eh merah hitam Merah putih Merah putih ya Dan warnanya itu guys Tapi kenapa tadi-tadi kagak ada warna biru tua sih? Kroasia itu birunya biru tua bukan biru muda bun Bunda-bunda di sana ya Yang ingin bikin kue ya Ingetin Rusia sama Kroasia itu Warna beneranya biru tua bukan biru muda oke Nggak apa-apa sih kalau misalnya emang kehabisan bahannya Soalnya untuk nilainya sendiri Ini aku akan kasih nilainya 8 per 10 Tidak 10 per 10 guys Mungkin ya ini bagus banget guys ya Kalian kasih nilainya sendiri ya guys Dari 1 sampai 10 Di bendera-bendera ini berapa aja guys Oh ini kayaknya Sweden ya Apa Denmark Sweden sih kayaknya guys Aku nggak bilang ini jelek teman-teman Tapi ini Kayaknya ibunya bikinnya buru-buru ya Dia pake lapisan-lapisan krim biru Di seluruh badan dari kue bolunya Jadi saya akan makan ini kue warna biru gitu ya Terus ditambahin krim-krim lagi Total-total warna Orang Tapi kayaknya di pinggir-pinggiran ini Dia nggak rapih banget nih Itulah gunanya serokan mentega Teman-teman Sendok mentega Tau kan lo yang buat ngerapih ini tuh Nggak apa-apa lah ya Yang penting ini ibu sudah berusaha Untuk memberikan kue ulang tahun Kepada anaknya yang sedang ulang tahun gitu ya Keren-keren Aku kasih nilainya 7 per 10 Aku akan appreciate effortmu bun Sweden Ini kayaknya baru keluar oven nggak sih Ini di bawahnya masih ada besi-besi ovennya nih guys Ini bikinnya pake apa si atasnya Bingung gue Kita akan searching coba guys ya Kue bendera Nah disini guys ada kue bendera nih guys Yang aku searching disini malah keluarnya Kue-kue Begini guys Ini kue apa? Kue lapis nggak sih? Kue lapis terigu Katanya guys ini guys Oh iya ya Kue lapis terigu Pake beginian guys Bahannya guys Oh my god Patel gue sering beli di pasar ini Mirip bener-mirip guys ya Iya makanya Masa pake plastisin kan Kagak mungkin ya Kagak bisa dimakan Plastisin Beracun Inspirasi ya bun ya Next time Kalo misalnya mau bikin kue ulang tahun Toppingnya pake topping kue terigu Ini bendera Barbados temen-temen ya Karena disini ada Trisula-nya guys Oke Trisula Eh salah ketik gue Barbados Kenapa jadi Trisula ya gue ketik Untuk Barbados aku kasih nilai 8 per 10 temen-temen ya Karena itu bagus detailnya cuy Nah ini kayak Latvia apa Peru nih guys Peru Salah ya Berarti ini kayak Latvia deh Dan ini kayaknya bentuk dari kuenya Itu bentuk lagi negaranya juga nggak sih? Kalo iya ini Detail banget nih Bunda-bunda yang bikin ini nih Keren banget nih bunda Bener guys Gila Apakah bener bentuk negaranya seperti itu Kita akan cek ya Berlama-lama kemudian Guys guys Lihat nih Saya buka Google Map Dan bener saja Bentuk Latvia seperti itu Gila Keren Aku kasih nilai kamu Tadi untuk Latvia itu 9 per 10 ya Lalu disini ada Taiwan temen-temen ya Ini adalah Taiwan Dia bikin atasnya sama Kayak pake kue terigu gitu Nggak ngerti juga gue Ada detail atasnya ya Matahari Taiwan ya Dan di pinggir-pinggirnya itu Dia kasih kayak ornament-ornament Wah gila keren nih Efort-nya bagus banget nih bunda nih ya Aku kasih nilai Taiwan 8 per 10 guys Kenapa itu bukan seleraku ya Tapi mungkin kalian beda pendapat ya Silahkan kasih nilai sendiri di komen Ini ada kubah gak sih Terus ditambahin kata-kata Happy birthday ya Happy birthday to you Masih dalam kotak lagi ini kue-nya cuy Di atasnya ditambahin Kayak-kayak cerekan-kayak cerekan ya Kayaknya anaknya suka banget sama alat musik Kayak cerekan ya Mantep banget bunda Aku kasih nilai kamu itu 9 per 10 Karena efort kamu yang bagus ya Ditambah ada kayak cerekan-kayak cerekan Ini dia guys Ini bagus ini Egypt gak sih ini Kenapa aku bilang bagus Logonya ya bagus banget guys Detail banget Bahkan ada tulisan-tulisan Arabnya ini Itu sama banget guys Kalau tadi kan kita lihat Kayak bendera Rusia Terus bendera Kroasia Birunya kan gak sesuai gitu ya Warnanya malah biru muda Kalau ini merah hitam putihnya itu Sama banget warnanya guys Keren banget nih Pemilihan warnanya cakep banget nih Ibu ini nih 10 per 10 deh Karena ini ada tambahan Kayak bunga-bunga di pinggirnya Semakin indah untuk dilihat gitu ya Egypt Ini bendera apa nih guys Wah ini susah ya San Marino Andorra Waduh ini bendera apa guys Biru putih biru Wah ini kayak agak susah nih Saya lupa nih bendera ini nih guys Tapi ini kalau kita lihat dari detailnya sih ya Dia bagus sih Dia tengah-tengahnya ditambahin logo Ya ini logonya gimana cara bikinnya deh Kayaknya itu logo gak bisa dimakan ya Dan seperti biasa Dia lapisi toppingnya memakai kue terigu ya Kalau misalnya gue gak salah itu juga Kalau kalian tau toppingnya itu apa Comment guys Kita akan skip dulu ini ya Wih di Etopia gak sih Terus gue tau nih Pasti anaknya Ulang tahun umur ke satu guys Karena disini ada angka satu Pasti ini dede Dari Etopia guys Selamat dede Aku kasih nilai kamu itu 8 per 10 dede ya Biru putih biru Terus di bawahnya sini ada kayak gulungan-gulungan permen ya guys ya Dan ditambah bintik-bintik-bintik 6 kali guys 5 apa 6 tuh 5 ya Ini Honduras guys Honduras Bagus ya 8 per 10 deh Karena disini total-totalnya juga ya Bagus ya Sama di bawahnya itu Kayak nilai plus tuh Lumayan tuh Honduras Waduh Ini kameranya gelap banget ya bun ya Ini ibu kreatif nih ya Ini ibu gak memakai bahan-bahan lain Selain krim temen-temen Aku akan appreciate ini ya Warna hijaunya pake krim Warna merahnya pake krim Warna putihnya pake krim Bahkan logonya pun pake krim temen-temen Hebat banget Ini susah bikin ya loh temen-temen Ini perlu namanya Ketekunan dan konsentrasi penuh ini guys 10 per 10 buat kamu Oman bukan sih Lanjutkan ya bunda ya Happy birthday Wah bagus Wah ini ada angka 10 guys Ini kayaknya ulang tahun buat anaknya Yang umurnya 10 tahun guys ya Dia pake lapisan kue terigu lagi atasnya ya Bunda ini juga ngasih Anduk atau celemek gitu mungkin ya Soalnya kan rata-rata anak-anak Kalo udah makan kue kan Buru-buru banget ya gitu ya Takutnya belepotan kemana-mana Jadi dia siapin juga yang namanya Anduk Bunda Kamu itu inisiatif Bagus 9 per 10 ya Karena kamu inisiatif Bagus ya Disiapin juga yang namanya anduk Ini kayaknya Nigeria guys Karena warnanya hijau putih hijau ya Nigeria Mantap Happy birthday Happy birthday to you Wih aku melihat suatu miniatur kecil guys Disini ada semangka gak sih Kecil banget Ucul banget ini ucul Dan dia atasnya itu Apa ini Warnanya hijau-hijau kehitam-hitaman ya Kayak krim gitu ya Tapi dia rapi sih Dia oles-oles Pake pemoles mentega gitu ya guys ya Walaupun sebenernya warna hijaunya itu Terlalu hijau banget Jadi kayak kehitam-hitaman Dan ini gue gak tau bendera apa coy Kayaknya Afrika nih Sayang banget nih Gue belum apal bendera semua Afrika ya Guys ya kita skip dulu disini Nah kalo ini Suriname guys ya Bendera Suriname Ada hijau Ada putih Ada merah Ada bintangnya juga Gak seperti kue bolu ya Kue ulang tahun Melainkan kayak rengginang gak sih Ini mah rengginang guys Ini bentuknya bulet loh guys Gila Beda dari yang lain Dari tadi kan kita liat kuenya kan Kota-kota-kota-kota Karena mengikuti Benderanya gitu ya 8 kali ya 8 persepuluh guys Karena dia bikinnya itu beda ya Kalo sekarang topengnya itu Kayak lonjong-lonjong naik gitu Ada volumenya Bagus Suriname Kanada Sumpah ini topengnya kelebaran guys Jadi kayak kain gak sih Masih dilapisi kain sih Daunnya pun detail banget guys Gunting-guntingannya Bagus banget nih Ibu bunda Kamu kreatif banget bunda Kanada Nah ini guys Ini apa ya Gue lupa nih anjay Sama yang ini nih Ada dua lagi guys ya Yang ini tadi udah gue kasih nilai belum sih Ya pokoknya mah ini bagus lah 9 persepuluh Yang ini kurang sini 7 persepuluh guys ya Karena warnanya ini Kayak gelap banget guys Oh ini Guatemala Kawan-kawan Oh my god Satu lagi ada apa Ada Guyana Temen-temen Oke Guyana ya Aduh Susah emang ini Gudana ya USA bagus Tuh dia pake Blueberry Sama pake Strawberry Strawberry Ini bagus Ini 10 persepuluh ya Pake buah-buahan loh Topengnya Beda lah ya Frages kayak Amogus juga bagus Tapi sayangnya ini Kayak berantakan banget guys 8 persepuluh Jamaika ini Triple phobia Sumpah Toto-toto semua coy 7 persepuluh Ini bagus Mexico ya 7 persepuluh Nanti Kingdom lumayan layak Walaupun dia pake topeng-topeng terigu Tapi bagus 8 persepuluh Oke thank you temen-temen yang menonton Gue jujurnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga like Kalau kalian suka nonton temen-temen ya Follow juga instagram Gue ditecijur1 Untuk melihat daily activities gue oke Bendera di kue ulang tahun Anjay Selamat ulang tahun Untuk kalian di penjuru Indonesia Nonton ini ya Gue jujurnya Bye Sub indo by broth3rmax